Intro Makamah Konstitusi mengembalikan penarikan kembali permohonan pasangan calon Christian Zibua Anofuli Lase dalam perselisian hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Nias, Sumatera Utara. Demikian dinyatakan Makamah Konstitusi dalam perselisian hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Nias. Demikian dinyatakan Makamah Konstitusi dalam sidang pengucapan ketetapan yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman. Makamah Konstitusi menyatakan telah menerima surat pencabutan atau penarikan kembali permohonan dari pemohon bertanggal 4 Januari 2021 perihal pencabutan permohonan perselisian hasil pemilihan Bupaten Nias tahun 2020 yang diterima oleh Kepanitanan Makamah pada tanggal 6 Januari 2021. Dalam rangka menjalankan prinsip kehatian dan kecermatan terhadap surat pencabutan atau penarikan kembali permohonan dari pemohon yang diterima pada tanggal 6 Januari 2021. Makamah memandang perlu melakukan klarifikasi kepada pemohon di persidangan terkait kebenaran permohonan pencabutan atau penarikan kembali permohonan sehingga Makamah tetap melakukan registrasi terhadap permohonan tersebut dan menjatuhkan sidang pendaluan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021. Pada sidang pendahuluan yang digelar pada hari Rabu 27 Januari 2021, pemohon tidak hadir dalam persidangan dimaksud tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut. Oleh karena itu, Makamah meyakini kebenaran pencabutan atau penarikan kembali permohonan pemohon sengkita hasil pilkada Nias tersebut. Berdasarkan ketentuan dalam peraturan Makamah Kustusi, Rapat perusahaan hakim pada tanggal 10 Februari 2021 telah menetapkan pencabutan atau penarikan kembali permohonan perkara persidangan hasil pilkada Kabupaten Nias beralasan menurut hukum dan pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan tersebut serta memerintahkan Panitra Makamah Kustusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan pemohon dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik EBRPK. Ilham Briyadi, Hamdi, MKTV News melaporkan. Terima kasih telah menonton!